Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki Sebuah Silinder ya Buat saya Gerindra yang mengalami Longgar ya Atau tidak Kendor ya Diginikan ini kendor ya Harusnya tidak bergerak Seperti ini ya Pada Gerindra Malteng 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 Oke yang pertama-tama Tentunya Kita harus Paktian dulu ya Kita buka Penyentu-pencurnya ini berdari mana ya Kita buka Sini ya Sehingga Sehingga Ini kalau dibuat Gerindra itu Pasti tidak Presis ya Teman-teman ya Karena Istilahnya Bahasa Jawanya Itu Egor Egor Gerindra Jadi Sangat jelek Hasilannya Kalau dibuat Gerindra Ya Terima kasih oke ya teman-teman ya jadi dalamnya seperti ini teman-teman ya kita cek ya yang mengalami perusahaan nitrogen yang mana ya oke di dalamnya seperti ini ya kita cek tidak ada gigi-gigi yang lain ya lain hanya ini saja ya jadi yang ekor itu ini ya teman-teman ya ekor itu laker yang sebelah sini ya jadi nanti saya harus mau membuka ini ya membuka bagian pengunci ini ada penguncinya ya kita buka nanti oke sekarang saya buka ya pengunci bagian ini ya ini rusak lakerannya ya 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 selamat menikmati ini agak susah ya teman-teman ya bukanya ya oke teman-teman ya jadi kuncinya kuncinya kita lepas ya kuncinya ini seperti ini ya pada bagian ini ya kita amankan ya kunci dan kalau kita amankan ya boleh ada disini ya kemudian kita angkat ya kita angkat giginya ya dan giginya juga saya cek ini ya saya cek ini masih bagus atau tidak ya oke jadi ini nanti yang kita ganti adalah lakernya lakernya sudah pada hancur ya teman-teman ya ini hancur semua yang lakernya ya oke ya memang sudah hancur semua lakernya ya dan bagaimana cara membuka lakernya ini ya kita ketok juga ya lepaskan jadi nanti kita ketok ya kita ketok dengan dengan paru ya kemudian yang ini baik teman-teman semua sekarang saya akan melakukan penggantian ee busnya ya atau penggantian lakernya ya ini saya sudah menyiapkan lakernya lakernya merek NKN ya NKN bearing ya bearing oke kita buka oke ini lakernya dengan nomor seri 62012 RS oke kita pasangkan disini ya lalu kita ketok ya kita ratakan oke teman-teman ya sekarang lakernya sudah saya masukkan ya ini lakernya ini lakernya yang di tengah ini saya masukkan dan saya ketok menggunakan palu ya pelan-pelan kemudian baru besi ini ya besi ini atau lengah ini kita masukkan ke dalam lakernya ya kemudian kita masukkan giginya ya gigi ini ya kita masukkan seperti ini ya kita masukkan ya gigi pendorong ya atau pemutar ya oke setelah kita masukkan lakernya ya teman-teman ya kita masukkan pengunci ya ring pengunci buat lakernya supaya tidak bergerak apa ya kita masukkan di ring pengunci lakernya ya disini ya oke setelah pengunci lakernya ya kita masukkan kita tinggal memasukkan gigi ya gigi ini kita masukkan ya dan nanti setelah kita masukkan seperti ini ya seperti ini kita kunci lagi ya kita kunci menggunakan kunci yang kecil ini kita masukkan oke setelah saya kunci ya kemudian kita masukkan ya kita masukkan ke badian bur ya mesin bur kemudian kita baut kita baut dengan kencang kebali ya kita baut dengan kencang kebali ya ya kita soarkan selamat menikmati selamat menikmati